Al-Fatihah Ibu Dr. Siti Nurjanah Johantini MMMSI Beserta seluruh pimpinan pusat Aisyah Yang Alhamdulillah ini lengkap Yang hadir Serta yang kami hormati seluruh anggota Muktamar ke-48 Aisyah Beserta seluruh pesukan hati kita Dalam ikatan uhuwah Uhuwah dalam perjuangan Aisyah Salawat teriring salam Kita aturkan semoga Allah senantiasa melimpahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Teladan kita dalam berda'wah Dalam menebar Islam rahmatan lil'alamin Ibu-ibu yang kami muliakan Rahimahkumullah Sesuai dengan jadwal Yang sudah diterima ibu-ibu semua Dan juga tata tertib Muktamar Yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Aisyah Pada sore hari ini kita akan memulai Sidang pleno kedua Karena sidang pleno pertama Sudah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2022 Yang ibu-ibu semua sudah mengikutinya Alhamdulillah ibu-ibu sekalian Sebelumnya kita akan Buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dengan asma Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ibu-ibu semua Sesuai dengan tatib Maka persidangan ini Dilaksanakan Setelah memenuhi korum Namun dalam tata terapi itu pun Bahwa Ini mengutip Anggaran rumah tangga Bahwa apabila belum memenuhi korum Dua per tiga Maka persidangan Dapat dilaksanakan Seluruh Anggota Baiklah ibu-ibu semua Untuk persidangan kali ini Sudah Meskipun ya Kalau melurut jatah itu Ya Masih ada beberapa Yang belum Tapi ini masih terus Bergirilan hadir Karena itulah Maka sebenarnya Persidangan ini Sudah dapat dimulai Demikian ibu-ibu semua Bisa ya Alhamdulillah Hiropil alamin Dengan demikian Akan dilanjutkan Sidang pleno kedua Yang Dengan materi Bidato Iftitah Demikian kami Demikian dari kami Selanjutnya Kami serahkan Kepada ibu dokter Dokter Rahimi Zamzam MPD Sekian yang dapat kami aturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa nimal wakil Asyadu'ala ilahi Allah Sadu'ana Muhammad Rasulullah Rabjitu Billahi Rabbah Wabil Islam Medina Wabi Muhammadin Sallallahu Nabi Rasulullah Amabah Ibu-ibu Hadirin yang kami hormati Muktamirin Aisyah Muktamar ke-48 Sidang pleno ke-2 Dengan agenda Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Yang akan disampaikan Oleh Yang terhormat Ibunda Dokter Dorjana Johantini MSIMM Yang insyaallah Akan Memberikan kita Pencerahan Dalam rangka Untuk Mengawali Proses Muktamar Aisyah Pada hari ini Untuk itu Kepada yang terhormat Ibunda Dokter Nurjana Johantini MSIMM Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu H.A.W.A.D. Ambulan alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim M.A.D. dan peserta Muqtamar Aisyah yang ke-48, juga yang saya hormati para peninjau Muqtamar Aisyah, ada dari peneliti dan tamu-tamu, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan kita bisa bersilaturahim, kenikmatan di mana Muqtamar Aisyah ke-48 pada akhirnya dilaksanakan secara luring di Surakarta. waktu untuk menunggu Muqtamar agar kita bersama-sama bisa bersilaturahim langsung cukup lama, yakni hampir tiga tahun ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi pergerakan kita Aisyah yang kita cintai. Oleh karena itu, La insyaqartum la'azidannakum wa la'inkafartum inna azabi la syadid. Mudah-mudahan kita semua atas nikmat Allah dan ridhonya, kita semua sehat dan muqtamar. ke-48 yang sudah kita mulai sejak tanggal 6 November dengan persidangan yang pertama. Dan sampai pada esok hari, yakni tanggal 20, bisa terlaksana dengan baik atas limpahan berkah dari Allah. Salawat serta salam kita unjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kita ikuti ajaran beliau Rasulullah SAW mengajarkan Islam rahmatan lil'alamin. Ibu-ibu yang saya banggakan, tadi Ketua SC sudah menyampaikan bahwa persidangan ini adalah persidangan yang pleno yang kedua. Kami sejak tadi sudah memantau kalau di dalam jadwal ada waktu yang mundur sedikit karena situasi dan kondisi di mana ibu-ibu sekalian baru saja sampai dari pembukaan ke tempat masing-masing. Bahkan ada yang tidak sempat singgah ke penginapan. Begitu ya ibu-ibu ya. Karena padatnya lalu lintas sementara ibu-ibu tidak bisa jalan kaki sampai di sini. Bisa tetapi itu juga sebuah kesulitan. Semua kita rasakan menjadi nikmat Allah. Karena itulah pembukaan Muqtamar Aisyah dan Muhammadiyah ke-48 yang begitu rupa sehingga kita semuanya merasakan rasa syukur karena pembukaan tadi sudah dapat kita laksanakan lancar dan insya Allah sukses serta membawa kemaslahatan bagi gerakan Aisyah maupun bagi kepentingan umat dan bangsa. Ibu-ibu yang kami banggakan hadir mohon maaf ada yang di sebelah pojok sana sudah penuh. Semuanya hampir sudah penuh. Dan persidangan ini diawali diawali dengan iftitah yang akan saya sampaikan sebagai bagian dari kelanjutan kelanjutan dari sambutan dalam pembukaan Muqtamar yang tadi ibu-ibu semua sudah ikuti. Ada hal-hal yang tadi penting sudah saya sampaikan untuk kepentingan umum selain untuk kepentingan kita sebagai warga persyarikatan khususnya warga Aisyah. Namun dalam pembukaan tadi kami sengaja untuk menyampaikan hal-hal yang lebih umum di mana masyarakat akan mengetahui apa yang sedang terus dipikirkan dan apa yang sudah dilakukan dan itu menjadi teladan spirit bagi kita semua. Oleh karena itu di dalam pidato iftitah ini nantinya saya tidak akan hanya akan sedikit mengulang hal-hal yang penting melanjutkan dari apa yang sudah kami sampaikan pada saat pembukaan. Ibu-ibu yang berbahagia kita syukuri kita nikmati persidangan Muqtamar Aisyah yang cukup singkat cukup singkat bagi para apa ekspo yang hadir di ekspo UMKM tentu juga merasakan Muqtamar singkat hanya atau enggak boleh bilang hanya ya Bu ya cukup dipandang cukup dengan tiga hari dengan tanwer tapi itu semua ibu-ibu semua bahwa apa yang dilakukan dengan sistem dan cara kita melaksanakan Muqtamar pada kali ini dengan sistem hybrid dimana sebagian hal yang justru sangat penting sudah dimulai yakni persidangan pertama pembahasan atas materi Muqtamar yakni ada empat hal yang pertama mengenai laporan pimpinan pusat Aisyah yang kedua berkaitan dengan program nasional yang ditawarkan atau disiikan untuk didiskusikan didialogkan dan menjadi keputusan Muqtamar yakni program periode lima tahun ke depan materi yang ketiga yakni terkait dengan berbagai hal isu-isu strategis yang itu menjadi konsen keberpihakan kepentingan dari Aisyah namun kita memandang bahwa isu itu harus atau menjadi penting menjadi perhatian semua pihak yang keempat yakni mengenai risalah perempuan berkemajuan materi-materi ini ibu-ibu sekalian anggota dan peserta Muqtamar mudah-mudahan sudah menjadi bagian yang kemarin sebelum tanggal 6 November sudah didiskusikan di wilayah masing-masing menjadi seperti seperti itu tidak senyatanya ya ibu-ibu mirip begitu kita bisa menganalogkan kalau di dalam Muqtamar biasanya ada sidang komisi maka sidang komisi itu kita pindahkan di komisi masing-masing wilayah yakni 34 wilayah untuk membahas 4 hal yang tadi kami sampaikan sehingga Muqtamar ini memulai persidangan materi Muqtamar materi-materi yang sangat substansial dan penting justru sudah menjadi perhatian dari seluruh anggota Muqtamar melalui wilayah masing-masing saya kami meyakini tidak ada anggota Muqtamar yang tidak turut serta mendiskusikan materi tersebut jika ada paling tidak 5-10 orang karena kesibukan tetapi kalau mayoritas tidak ikut mendiskusikan saya pikir itu bukan tradisi persyarikatan kita itu ibu-ibu sekalian dan model ini menjadi sebuah sistem yang mungkin bisa kita kembangkan dengan cara tentu direfleksikan apakah model seperti ini juga bisa di dalam permusawaratan di wilayah yakni materi sudah dikirim sebelumnya anggota musawarah wilayah maupun daerah akan mendiskusikan di tempat masing-masing sehingga sangat kaya sekali masukan dari ibu-ibu semuanya untuk itu atas nama pimpinan pusat Aisyah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas model atau sistem yang kita lakukan dan bisa dijalankan oleh semua anggota muktamar melalui pimpinan wilayah yang kedua juga tentu kami ingin mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh anggota muktamar bahkan juga mohon untuk disampaikan terima kasih kami pimpinan pusat Aisyah kepada seluruh penggembira dari tempat ibu masing-masing yang jumlahnya begitu rupa tadi konon ibu sok imah bertemu dengan berbincang dengan bapak menteri pendidikan bahwa kami belum pernah melihat sebuah acara dengan jumlah penggembira atau yang hadir sebanyak itu kita syukuri kata pak nadiem ini kayaknya lebih dari satu juta yang hadir dengan cara masing-masing mereka hadir dengan penuh keikhlasan ketulusan kecintaan kepada organisasi kita yang mana organisasi kita mengemban perjuangan yang luar biasa mulianya bagi kepentingan umat manusia dan kebangsaan kita oleh karena itu ibu-ibu sekalian sekali lagi kami sampaikan terima kasih sekaligus juga mari kita rawat hal-hal yang menjadi budaya kultur kita dengan kekuatan yang kita miliki itu untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah modal sosial penting di dalam menggerakkan Aisyah yang kita cintai dengan melihat pembukaan seperti itu dan berbagai kegiatan yang ada akan ter apa akan apa ter menjadi sesuatu yang kita refleksikan betapa Aisyah ini bukan organisasi yang kecil betapa Aisyah ini mengemban tugas yang besar karena sebagai organisasi perempuan yang besar dan terbesar di dunia saya tidak penting untuk menguraikan mengapa itu menjadi terbesar karena ibu-ibulah yang membuat mengukir menjalankan dan mengikhtiarkan organisasi kita ini menjadi organisasi yang semakin besar dan kokoh untuk kepentingan kemaslahatan umat oleh karena itu sekali lagi terima kasih rawat baik-baik kultur kita yang sangat baik itu kultur kemandirian kita yang luar biasa dari kita lihat dari pembukaan tadi ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan muktamar kali ini seperti tadi juga sudah saya sampaikan bahwa muktamar ini penyelenggaraannya dilakukan dengan memiliki kekhususan seperti tadi yang sudah saya singgung dimana pelaksanaannya selain jumlah hari waktu durasi dimana kita selenggarakan muktamar yang tidak seperti biasanya tetapi juga cara dan cara kita di dalam melaksanakan muktamar muktamar ini menjadi sangat khusus dan monumental karena muktamar ini juga sudah ditunda dan mengharuskan melalui sidang bersama Muhammadiyah sidang tanwir bersama Muhammadiyah mengharuskan dan menyepakati bahwa seluruh kepemimpinan secara nasional sampai di tingkat bawah diperpanjang sampai dua tahun sampai pada muktamar ini dilaksanakan dan kemudian akan diikuti oleh persidangan ke persidangan yang di bawahnya hal itu tentu dilakukan karena persyarikatan kita menjunjung kemaslahatan utama yakni kita menyenggarakan muktamar dengan mempertimbangkan situasi COVID dimana pandemi COVID ini juga kita ikhtiarkan bersama-sama sebagaimana tadi apresiasi dari Bapak Presiden bahwa kita betul-betul berkhidmat mengikhtiarkan bersama-sama untuk menyelesaikan atau mengakhiri pandemi COVID dengan kekuatan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh Ibu sekalian yang saya banggakan kami merasa dan meyakini kita semua di dalam permusawaratan muktamar ini dengan cara seperti ini tidak mengurangi sedikitpun makna dan maksud dari diselenggarakannya permusawaratan tertinggi ini oleh karena itu kami ingin mengajak bersama-sama dan ini menjadi tradisi kita juga kita maknai dan warnai isi muktamar ini dengan keikhlasan kesungguhan kesungguhan hati pemikiran yang maju luas pandangan serta kebersamaan dan kegembiraan untuk merefleksikan perjalanan gerakan Asia yang sudah 105 tahun menjadi sebuah pergerakan yang insyaallah memberikan kemaslahatan yang luas sehingga dengan kesungguhan bersama dengan kekuatan hati yang sama dengan pemikiran yang maju maka akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan praksis sebagai arah dan acuan bagi Asia 5 tahun mendatang Asia pada saat ini telah menapaki perjalanan sejarah abad kedua jadi ibu-ibu sekalian muktamar kali ini adalah muktamar periode kedua di abad yang kedua perjalanan sejarah abad kedua sebagai organisasi perempuan muslim yang perjuangannya didedikasikan bagi umat masyarakat dan bangsa dan kemanusiaan semesta yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil'alamin tema muktamar kali ini sebagaimana kita ketahui bersama yakni perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa tadi sudah saya singgung pada saat pembukaan bahwa tema ini menggambarkan perspektif cara pikir pandangan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh organisasi besar kita ini untuk ke depan mengikhtiarkan perempuan-perempuan maju dan akan turut membangun peradaban bangsa peradaban Indonesia yang kalau di dalam Mars Aisyah kita punya tugas yang utama dan itu dilirikan di dalam apa lirik-lirik lagu Mars Aisyah yang sangat nasionalis tetapi juga penuh dengan nilai-nilai ajaran agama maknanya apa bahwa kita semua penting untuk mengisi kehidupan kebangsaan ini dengan wajah dengan wajah Indonesia yang maju dengan nilai-nilai Islam berkemajuan dengan perempuan yang berkemajuan membangun peradaban bangsa menjadi komitmen seluruh komponen bangsa termasuk oleh perempuan Indonesia dimana kita telah memiliki sejarah perjuangan panjang bagi gerakan perempuan Indonesia termasuk turut serta berjuang untuk merintis dan mencapai kemerdekaan Republik Indonesia di situ Aisyah Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting kehadiran Indonesia adalah kehadiran yang diikhtiarkan oleh para tokoh-tokoh Aisyah maupun oleh Muhammadiyah oleh karena itu sudah semestinya bahwa pergerakan kita ini yakni Aisyah mengikhtiarkan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan langkah-langkah yang lebih maju dengan nilai dasar yang kuat dan kesemuanya akan memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa Ibu sekalian yang kami hormati tadi saya juga menyampaikan bahwa tema ini tidak terlepas dari pergerakan dan kiprah Aisyah yang sudah membuktikan bukan akan tetapi kita telah menjalani dan membuktikan menjalankan kata ketua umum Muhammadiyah tadi kita menjalankan dengan keringat yang keringat itu keringat dari seluruh penggerak persyarikatan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa oleh karena itu tema ini juga didasarkan kepada spirit dakwah kita spirit dari Amar Ma'ruf Nahimungkar yang teraktualisasi dari dalam seluruh usaha dan ikhtiar-ikhtiar kita kalau kita berbicara mengenai bagaimana apa dan yang sudah kita lakukan ibu-ibulah yang paling tahu kenapa saya menyebut ibu-ibu yang paling tahu karena yang akan tahu apa yang sudah dilakukan bukan kami kami hanya mendapatkan informasi tetapi jerih payah istiqomah dan keikhlasannya dengan kesungguhannya kekuatan silaturahimnya maka itu bisa dilihat di daerah masing-masing yang ibu-ibu semua menggerakkannya ibu-ibu semua mengikhtiarkannya dan ibu-ibu semua yang mempertahankan batin dan pikiran menjadi bagian dari gerakan ini dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat dan masyarakat ternyata menyambut dengan baik sehingga gerakan kita di bawah di komunitas menjadi semakin luas oleh karena itu ibu sekalian yang berbahagia yang kami hormati marilah perjalanan sejarah Aisyah yang sudah 105 tahun ini kita rawat dan kita kokohkan walaupun di dalam gerakan ini kita dihadapkan pada banyak tantangan sebagaimana juga tadi yang sudah saya singgung sedikit bahwa tantangan dakwah Aisyah saat ini bukan semakin ringan Kiai Dahlan Nyai Walidah mengawali gerakan ini dengan tantangan dihadapkan kepada dihadapkan dengan para penjajah tetapi saat ini kita dihadapkan juga oleh banyak hal tantangan yang sangat komplek yang hadir dalam kehidupan kita yakni tantangan kehidupan di masyarakat keumatan kebangsaan maupun kemanusiaan semesta banyak sekali yang kita bisa identifikasi dari berbagai hal yang harus menjadi perhatian kita yang itu menjadi tantangan bagi organisasi kita oleh karena itu ibu-ibu sekalian tantangan tantangan yang kita hadapi ini tantangan perubahan kehidupan sosial yang begitu cepat dimana kadang kita tidak bisa mengendalikan dari persoalan-persoalan itu secara cepat kehidupan yang serba materi kehidupan yang mudah menerapas egoisme lemahnya kebersamaan hari-hari ini hadir di tengah-tengah kita dan itu menjadi bagian yang kita harus hadapi melalui dakwah Aisyah dalam konteks kebangsaan tadi kami menyebutkan hadirnya Indonesia ini diikhtiarkan juga oleh organisasi besar ini oleh karena itu pada saat berbagai tantangan yang melingkupi kebangsaan kita yang hadir yang kita rasakan dan menjadikan sesuatu yang harus kita pikirkan maka disitulah kehadiran Aisyah ditunggu tantangan mengenai permasalahan kemiskinan ketidakadilan sosial korupsi lemahnya hukum kekerasan konflik sosial beragama yang beragam permasalahan dalam keluarga keretakan atau ancamnya ancaman terhadap retaknya persatuan bangsa eksploitasi dan rusaknya sumber daya alam sebagian ibu-ibu sangat merasakan di wilayah masing-masing luruhnya integritas sebagian elit pimpinan dan sebagainya tantangan dan permasalahan dalam kehidupan politik maraknya politik sebagaimana tadi yang sudah saya singgung di pembukaan berbagai permasalahan dan tantangan kemanusiaan universal itu juga tidak bisa diabekkan oleh Asia sebagai gerakan yang mulia ini berbagai konflik antar negara yang itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita seperti perangan yang sedang berlangsung Rusia dengan Ukraina yang berdampak dalam kehidupan dunia termasuk dampak ekonomi global yang tentu akan merambah pada kehidupan nasional bangsa Indonesia perang dan konflik konflik yang terjadi baik itu di lokal nasional maupun global dalam konteks tantangan keumatan tentu banyak sekali yang bisa kita identifikasi yang kemudian Asia perlu penting merefleksikan bagaimana peran-peran Asia untuk mengupas dari berbagai tantangan itu permasalahan itu dan kita kemudian hadir sebagai solutor penyelesai paling tidak juga berihtiar untuk turut serta berkiprah menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut memperkokoh dan memperluas radius gerak dakwah Asia menjadi sangat penting oleh karena itu kekuatan Asia di komunitas luasnya jaringan luasnya komunikasi dari seluruh pimpinan Asia dari tingkat pusat sampai di tingkat ranting menjadi sangat menentukan untuk dakwah Asia kita tidak bisa menjalankan semua dan menyelesaikan berkontribusi terkait dengan berbagai tantangan tadi secara sendiri tetapi kita harus bergandeng tangan bergandeng tangan bukan tempatnya hanya di pimpinan daerah sampai di tingkat pusat tetapi kehadiran ranteng cabang kita yang bisa menjadi pelopor untuk menggandeng tangan seluruh komponen yang ada di bawah adalah menjadi sesuatu yang sangat baik sehingga Asia menjadi terdepan dalam ikhtiar untuk memperkokoh mengistiharkan usaha-usaha kolektif di tingkat bawah dan akan menjadi sebuah kekuatan masyarakat madani yang real hadirin ibu yang kami banggakan pada kesempatan ini kami juga ingin mendorong karena Asia dihadapkan kepada banyak hal dan kita sudah masuk di abad kedua maka tidak mungkin lagi untuk kita mengabaikan mengenai bagaimana sumber daya kepemimpinan kita untuk kepentingan ke depan dan untuk terus melanjutkan perjuangan kita sebagai organisasi perempuan yang memiliki sejarah panjang di dalam ikhtiar-ikhtiar untuk memajukan bangsa ditentukan dan sangat ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan atau sumber daya yang kita miliki kepemimpinan yang dinamis kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju model kepemimpinan yang dikembangkan seperti ini yakni kepemimpinan transformatif mohon maaf pada muktamar yang lalu kami juga menyampaikan hal ini kami ingin memperteguh memperkokoh bagaimana dinamisasi gerak Asia yang diikhtiarkan dengan kepemimpinan yang transformatif ini kepemimpinan perubahan yang mampu memobilisasi seluruh potensi mengagendakan perubahan memproyeksikan masa depan menuju kepada kemajuan dan keunggulan ibu sekalian amal usaha kita sangat banyak sangat luas tidak tidak mungkin untuk kita semua merawat dan menjadikan amal-amal usaha kita itu menjadi unggul jika kita tidak mengkapitalisasi potensi yang kita miliki potensi yang kita miliki untuk di di aktualisasikan menjadi sebuah gerakan-gerakan yang dilakukan dengan kepemimpinan perubahan ini atau kepemimpinan yang menggerakkan oleh karena itu kepemimpinan transformatif ini juga menjalankan fungsi emansipasi liberasi humanisasi transendensi sehingga melahirkan perubahan-perubahan yang luas dan perkemajuan dalam memerankan gerak islam yang bersifat pencerahan bagi umat bangsa dan kemanusiaan hadirin yang kami banggakan agenda strategis mendinamisasi kepemimpinan Asia dilakukan dari tingkat pusat sampai di tingkat ranteng ranteng cabang adalah penting oleh karena itu memastikan bahwa kepemimpinan di tingkat ranteng dan cabang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan untuk dan sangat strategis bagi gerakan kita kepemimpinan yang dinamisasi dari pusat sampai di ranteng dengan langkah-langkah nyata sesuai dengan tuntutan kemajuan kepemimpinan di semua lini dan tingkatan harus makin dinamis peranannya sebagai aktor penggerak misi dakwah dan tajdit dan tidak dibiarkan menjadi kepemimpinan yang stagnan kepemimpinan yang stagnan itu kepemimpinan dimana saat di SK jumlahnya 25 di perjalanan berkurang 5 di tengah periode berkurang 10 yang tinggal berapa bu yang tinggal 5 tapi itu tidak di Aisyah itu ada di sana tempat yang saya sendiri tidak tahu kenapa ini penting kenapa hal ini harus kita dinamisasi jangan ada kemacetan di dalam gerakan kita karena kepemimpinan yang dilakukan tidak menjadi kepemimpinan yang memajukan dan menggerakkan inilah tugas yang tidak ringan ibu-ibu sekalian yang diamanahkan kepada kita karena Aisyah ingin menjangkau dakwahnya yang lebih luas jika kemudian kepemimpinannya lembek kepemimpinannya majed pemimpin ngurusi pimpinan gimana pimpinan ngurusi pimpinan ini tapi tidak ada bu di Aisyah itu juga di sana begitu ya ya tidak ada nah semua lini harus bergerak jangan sampai stagnan yang tidak kemudian memiliki semangat berkhidmat ibu-ibu kita hadir di sini menjadi penggerak Aisyah adalah niatnya ikhlas berkhidmat untuk mencari rita Allah jika ada dan mudah-mudahan tidak ada mudah-mudahan ya bahwa hadir di Aisyah hanya untuk tempat berpijak sepintas berpijak sepintas yang penting pernah ada kartu anggota atau pernah ada kepengurusan di Aisyah melengkapi biodata tapi tidak di Aisyah loh tadi jika ada yang seperti ini dan kemudian hanya menjadi tempat sejenak untuk berpindah tempat ke yang lain maka biasanya yang seperti itu dengan sendirinya tidak menjadi bagian dan tradisi dari organisasi kita kenapa karena kepemimpinan yang selama ini telah ditekuni dan dicontohkan diteladankan oleh para senior kita adalah kepemimpinan menggerakkan tetapi berkhidmat berkhidmat itulah yang harus terus kita rawat kepemimpinan Aisyah yang memerlukan istikomah yaitu yang tetap berkomitmen kuat secara ikhlas dan lurus dalam berkhidmat membesarkan dan memajukan gerakan kepemimpinan yang tak at pada regulasi kepemimpinan yang memahami mengenai kultur organisasi kita bukan kepemimpinan yang itu seperti yang lain yang tentu kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah lebih baik kepemimpinan yang juga meneguhkan dan memiliki berperan dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah jadi nilai-nilai ideologi Muhammadiyah menjadi fondasi bagi cara menggerakkan Aisyah dan bagi setiap individu yang hadir bersama-sama untuk menggerakkan Aisyah jika tidak sesuai dengan ideologi persyarikatan belajar dulu minggir dulu setelah tahu ketengahlah untuk bersama-sama begitu ya ibu-ibu sekalian menggerakkan Aisyah yang istiqomah tadi juga memerlukan jiwa dan sikap yang militan yang gigih tahan uji dalam menghadapi kesulitan dan tantangan pemimpin itu tidak selalu mendapatkan kemudahan walaupun Allah menjanjikan dalam surat Al-Ankabut jadi orang yang tidak sungguh-sungguh tidak punya tempat untuk maju sementara Aisyah ini menggelorakan perempuan berkemajuan perempuan yang bersungguh-sungguh mengajak semua masyarakat perempuan Indonesia untuk maju bersama ibu yang kami banggakan dan kami cintai untuk kepentingan kepemimpinan ini program penguatan ideologi gerakan bagi kader dan pimpinan Aisyah merupakan kenistayaan agar memastikan para pimpinan dalam menggerakkan organisasi berpijak pada pandangan ideologi persarikatan termasuk pemahaman Islam yang berkemajuan jangan sekali-kali bahwa ideologi lain akan diajak diskusi panjang oleh para ibu-ibu Aisyah kira-kira begitu kekuatan organisasi kita kekuatan organisasi keagamaan kita ini terletak kepada para pimpinan dan anggotanya pimpinan harus istiqomah maupun di saat berat maupun di saat ringan hadirin yang berbahagia ibu-ibu sekalian materi iftitah ini cukup panjang dan sudah ada di buku di tas ibu-ibu kalau belum nanti akan dibagikan tapi kami ingin menyinggung betapa pentingnya meneguhkan peran keumatan dan kebangsaan gerakan Aisyah yang kita cintai ini gerakan Aisyah yang kita cintai ini sudah lebih dari satu abad sebagai pilar strategis masyarakat madani Indonesia yang telah mengembang dan berkontribusi membangun kehidupan umat dan bangsa menuju pada peningkatan kesejahteraan keadilan menjunjung kehidupan yang bermartabat termasuk secara khusus bagi perempuan membangun perdamaian dan membangun kehidupan yang religius melalui peran dakwah Aisyah dalam berbagai aspek kehidupan kiprah Aisyah di dalam memajukan kaum perempuan Indonesia dapat dilihat dari sejarah awal gerak berdirinya Aisyah yang salah satu maksud dan tujuannya tentu adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia dan perempuan-perempuan secara dunia yang kita sedang ikhtiarkan mendapatkan hak-haknya untuk maju sebagaimana laki-laki sebagaimana yang selama ini adalah kita ikhtiarkan oleh karena itu ibu-ibu sekalian di dalam muktamar ini disajikan berbagai isu strategis tentu masih banyak isu yang lain yang ibu-ibu bisa dapatkan dikaji dikaji dan dipedomani yakni yang ada di program muktamar di program muktamar program umum maupun program bidang telah menyajikan berbagai isu penting yang itu perlu kita elaborasi dan kita carikan langkah-langkah strategis melalui program-program kita oleh karena itu ibu-ibu sekalian kita jadikan Aisyah ini menjadi sebuah kekuatan masyarakat madani masyarakat civil society yang memiliki karakter islaman di dalam menjalankan dakwah keumatan kebangsaan baik nasional lokal maupun internasional gerakan yang sedang terus kita ikhtiarkan yakni internasionalisasi persyarikatan termasuk Aisyah mudah-mudahan hadir di sini para pimpinan PCIA kita PCIA pimpinan cabang istimewa Aisyah ada di sebelah sana silahkan berdiri adik-adik yang semuanya rata-rata masih muda ada PCIA Mesir Cairo Malaysia Sudan Pakistan Jerman yang bergabung dengan Muhammadiyah Australia Taiwan silahkan protes yang lain karena saya ini memang sedang mikir mana lagi begitu Hongkong dan semua PCIM yang di dalamnya di dalam strukturnya ada divisi perempuan yakni cikal bakal dari PCIA yang jumlahnya di 27 negara selamat datang para pimpinan PCIA tugas Anda cukup berat yakni menjadi duta-duta Aisyah dalam hal pemikiran langkah strategis budaya bangsa Indonesia yang penting untuk kemudian dipromosikan secara nasional terutama promosi dan pandangan keislaman Muhammadiyah yakni pandangan Islam berkemajuan wasatiyah berkemajuan silahkan duduk kembali adik-adik baik ibu yang saya hormati itulah harapan atau menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kita bisa mengisi hal-hal yang penting yang itu diperlukan oleh bangsa kita melalui peran-peran keumatan dan keumatan dan kebangsaan kita tadi juga sudah saya coba singgung di iftitah ini yang saya ungkapkan di dalam pembukaan yang mengambil dari 10 isu kami menyajikan dua isu yakni isu perdamaian memperkuat persatuan bangsa bagi Aisyah sangat penting dan selama ini yang merajut di bawah tentang persatuan dan perdamaian adalah para perempuan perempuan tidak suka konflik tetapi perempuan terdepan untuk menjadi agen perdamaian turut serta menyelesaikan konflik itulah Aisyah oleh karena itu kita tidak ingin kehidupan kebangsaan kita ini carut marut jadikan Aisyah ibu-ibu semua yang bergerak menjadi tempat yang damai tempat dimana orang akan bertemu tempat dimana kalau hadir di tempat Aisyah orang menjadi nyaman orang menjadi aman orang menjadi tempat orang merasa mendapatkan tempat kebersamaan orang lain ketemu dengan Aisyah merasakan bahwa Aisyah adalah pemilik negeri ini bersama-sama dengan yang lain itulah yang kita harapkan kenapa perdamaian ini menjadi sangat penting yang juga menghindarkan dan memberikan solusi atas berbagai konflik yang di dalam program sudah tertera cukup panjang tinggal bagaimana kita mengelaborasi dalam program-program nyata yang akan kita lakukan selain itu saya akan mengulang kembali yakni soal pemilu 2024 kita mendorong bahwa pemilu yang akan datang itu adalah pemilu yang berkeadaban jadikan perempuan-perempuan Aisyah dengan seluruh warganya menjadi agen pemilu berkeadaban sepakat ibu-ibu caranya seperti apa jauhkan warga kita dari pemilu yang transaksional jadikan warga kita semua dan Aisyah menjadi agen agar pemilu adalah menjadi kontestasi yang bisa menghadirkan para pemimpin yang bertanggung jawab Aisyah apakah bisa Aisyah akan terdepan jika ibu-ibu sanggup dan menjadi keputusan di muktamar ini bagaimana ibu-ibu ya kalau dihadapkan pada tantangan yang besar Aisyah itu semakin semangat untuk sanggup kecuali yang tidak oleh karena itu sekali lagi kita sambut ibu-ibu sekalian kita dorong para pemimpin calon-calon itu adalah calon-calon yang memiliki integritas calon yang berpihak pada kepentingan perempuan calon-calon yang akan menjalankan tugasnya untuk menghadirkan Indonesia yang lebih maju dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama Pancasila dan budaya bangsa itulah yang kami ingin bersama-sama ibu sekalian melalui forum ini menjadi sebuah agenda yang besar menjadi agenda yang besar karena apa kita tidak boleh main-main lagi pada pemilu yang akan datang pemilu yang bisa membelah-melah kehidupan masyarakat kita mencabik-cabik masyarakat kita yang sakitnya mungkin belum selesai sampai akan berlangsung pemilu yang akan datang Aisyah memiliki peran di situ ibu sekalian yang kami hormati marilah dengan tema itu kita jadikan perempuan-perempuan berkemajuan melalui konsep dokumen risalah perempuan-perempuan berkemajuan yang sudah mulai ibu-ibu bahas adalah menjadi sebuah fondasi di mana gerakan Aisyah ini mengedepankan mengedepankan kemajuan perempuan untuk kehidupan yang lebih baik dengan dasar nilai ajaran Islam perempuan-perempuan yang maju yang dapat membangkitkan dan memanfaatkan potensi dan perannya menjalankan kehidupan perempuan berkemajuan seperti tadi yang saya sampaikan adalah entitas individu dan kelompok yang inklusif saling memberi penghargaan akhlak iman dan amalnya kuat dan itulah yang kita usung agar supaya kita memiliki pijakan yang semakin jelas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak bidang pada akhirnya pada akhir iftitah ini ibu-ibu sekalian yang saya banggakan Aisyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan yang tadi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kita tetap mengemban amanah dakwah dan tajjid dalam seluruh kehidupan dinamika perkembangan sosial kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cepat seiring dengan perubahan teknologi dan juga informasi ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Aisyah dengan segera kader dan pimpinan secara nasional penting untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut mengembangkan wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk memainkan peran-peran strategis Aisyah dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan mobilisasi potensi sumber daya manusia dan modal sosial selama ini selama satu abad di dalam kita mengembang dakwah rahmatan din alamin perlu untuk dikapitalisasi ini sudah sore ini sudah ya perlu apa dikapitalisasi potensi kita yang luar biasa keikhlasan yang begitu rupa sebagai kekuatan gerakan yang teraktualisasi dalam kerja-kerja dakwah yang melintas batas kerja-kerja dakwah yang melintas batas inklusif penuh dengan rahmat bagi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga bangsa selain itu kekuatan nilai gerakan yang bersumber pada nilai ajaran ISAM memberikan fondasi kesadaran bagi kader dan pimpinan untuk mengemban dakwah yang melintas sebagai bentuk menunekan risalah kenabian yang berujung pada penghambaan diri sebagai kholifah di muka bumi kesadaran akan masa depan yang lebih baik merupakan spirit kemajuan di dalam menjalankan kehidupan sebagaimana tadi juga sudah disinggung di dalam pembukaan muktamar oleh karena itu muktamar Aisyah yang ke-48 sebagai fase awal abad ke-2 diharapkan membawa semangat yang mengukir perjalanan Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan ke arah memperkuat peran dan posisi Aisyah dalam memajukan kehidupan bangsa umat dan kemanusiaan semesta mari kita maknai dan isi muktamar ini dengan mengedampankan kesungguhan pengkhidmatan komitmen keikhlasan kebersamaan dengan pikiran-pikiran dan ide-ide yang maju secara kolektif cemerlang serta kita jadikan musyawarah ini sebagai bentuk pengkhidmatan dan silaturahmi bagi kita semua terakhir tentu atas nama pribadi maupun atas nama kami pimpinan pusat Aisyah yang telah mengikhtiarkan untuk mengemban amanah muktamar pada muktamar 47 kami telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati jika ada yang kurang mohon dimaafkan marilah yang kurang itu kita lengkapi bersama-sama sehingga Aisyah menjadi lebih maju juga tentu secara pribadi kami ingin juga mohon maaf untuk kepada kita semuanya atas khilaf dan salah selama ini dalam kebersamaan mengemban amanah organisasi yang kita cintai dan kita banggakan sebagai lahan menyemai amal-amal saleh kita bersama harapan yang besar ke depan Aisyah akan semakin maju memimpin pergerakan perempuan muslim terbesar ini tentu membutuhkan kekuatan kebersamaan sekali lagi apa yang telah kita kontribusikan bersama melalui langkah dan gerak kita bersama mudah-mudahan dirasakan dan menjadi sesuatu yang baik sesuatu yang maslahat Aisyah tidak akan berhenti mengemban dakwah dan tasbid karena itu misinya dalam memujudkan Islam sahmatan lil alam semoga Allah memberikan kekuatan iman dan melimpahkan berkah serta jalan kemudahan bagi kita semua dalam mengemban amanah yakinlah kita dengan surat Al-Ankabut ayat 69 jadikan itu untuk spirit semangat kesungguhan kita di dalam mengemban amanah gerakan ini tidak bisa dilakukan dengan cara seadanya Aisyah Aisyah maju Aisyah akan bermanfaat Aisyah akan dirasakan jika kita semua mengkolek menggabungkan keikhlasan kita kesungguhan kita demi kejayaan Aisyah demi kejayaan Islam rahmatan mohon maaf jika ada kekurangan semoga ibu-ibu sekalian sampai besok tetap sehat dan tetap bergembira sekali lagi tetap bergembira oleh karena itu senyumlah di saat capek tidurlah di saat ngantuk tapi tidak di persidangan di saat nanti harus istirahat Nasru minallah wafatun karih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami aturkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pidato ibtitah Ketua Umum dengan jelas beliau menekankan bahwa gerakan Aisyah ke depan dalam mengawali abad kedua Aisyah perlu penguatan dan pengembangan dakwah mencerahkan dan tentu dalam rangka menguatkan perempuan berkemajuan mencerahkan bangsa di ujung apa tanda si pohon jati akarnya kuat menghujam ke bumi apa tanda Aisyah sejati adabnya baik rendah hati dan berkinerja tinggi kita tutup plenal kedua ini dengan bacaan Alhamdulillah Herobil Alamin Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Demikian tadi ibu-ibu sekalian kita telah mengikuti sidang pleno kedua kita akan lanjut yang telah dipimpin oleh ibu dokter